Kumanis, itulah yang terpatri bagi setiap personel Polri, melayani mengayomi dan memastikan masyarakat dalam keadaan nyaman dan terbantu. Saat banjir melanda perumahan BCP 2 Desa Ranjen Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang, Banten, Polsek Ciruas Polres Serang di bawah pimpinan Kapolsek Ciruas Kompol Hasan Han, langsung bergerak turun ke lokasi banjir. Peduli dan empati, membantu warga berdampak banjir. Potret rumanis dan penuh jiwa kemanusiaan yang tergambar dari aksi kemanusiaan personel Polsek Ciruas Polres Serang saat membantu warganya. Rabu tanggal 2 Maret tahun 2022, di mi hari. Seorang ibu yang baru saja melahirkan anak dengan usia baru 7 hari. Tidak kuasa keluar rumah karena kondisi jalan yang telah berubah menjadi ibarat sungai. Di ruas jalan perumahan menuju pengusian keluarganya. Tentu tidak memungkinkan ibu yang baru saja melahirkan tersebut mampu menyeberang dengan leluasa. Personel Polsek Ciruas yang mengetahui adanya kondisi ibu tersebut, langsung bergerak menuju lokasi dan melakukan evakuasi. Ia saat itu kami langsung mengevakuasi ibu itu dengan menggunakan mobil patroli. Yang pada saat itu mobil patroli masih bisa melewati banjir di perumahan tersebut, kata Kapolsek Ciruas. Hasan Khan menjelaskan, kondisi ibu itu sangat lemah. Saat hendak dibawa. Di hujung berita ini, Kapolsek Ciruas memastikan, sebagaimana instruksi dan arahan Kapolres Serang, seluruh personel harus selalu siaga membantu warga, agar mereka nyaman dan merasa terlindungi.